Jasad Nicholas Figuera, pemuda 23 tahun dan Moises Lukon, seorang pekerja restoran, ditemukan Minggu 29 Maret 2015. Kedua jasad ditemukan di kawasan East Village, Manhattan, lokasi ledakan gas yang menghancurkan tiga bangunan apartemen di kota New York, Kamis 26 Maret. Insiden melukai 22 orang penghuni apartemen lainnya. Kedua korban ditemukan di antara puing sebuah restoran sushi di dalam bangunan yang meledak. Di lokasi itu pula, Lukon bekerja. Kedua korban ditemukan di rumah sakit minggu sore. Regu penyelamat terus menggali reruntuhan bangunan dengan alat berat. Sementara sejumlah anjing pelacak juga diterjunkan untuk mencari korban yang kemungkinan masih tertimbun. Tiga dari empat bangunan yang terbakar runtuh dalam insiden itu. Penghuni sebelas bangunan di sekitar lokasi juga dievakuasi. Sedikitnya 144 orang kehilangan tempat tinggal akibat kejadian ini. Tim penyelidik masih mendalami penyebab ledakan. Namun petugas menemukan saluran gas yang berbahaya pada pemeriksaan rutin Agustus 2014 lalu. Saat itu seorang pekerja mencium bau gas di basement salah satu apartemen yang terbakar.